Sebenarnya pengalaman aku kerja sama Indosier udah lama banget ya Pertama kali aku sinetron kan di Indosier juga Sinetron lukus itu juga di Indosier Jadi dari Indosier yang masih gedung lama Ya itu saya syutingnya disitu Syutingnya di lulu waktu itu Jadi emang udah lama banget Dan ini bukan pertama kalinya saya kerja sama Indosier buat acara ulang tahun Jadi emang udah biasa ya orang-orang itu aja Udah biasa aja gitu Dan penglihat acara hari ini sendiri seperti apa? Seru-seru banget Nomornya juga cukup padat Mbak Mar, itu nomor aku tuh berapa menit ya? Tadi? Nomor aku sendiri pada yang segmen pertama 21 menit? 21 menit ya 21-22 menit Nah itu, dari lagu ke lagu itu semuanya Ada yang medley Terus dari gitu Treatmentnya juga khusus Kita latihannya di panggung Selain dari rehearsals sama band Atau rehearsals sama dancers Saya latihan di panggungnya sendiri Tiga hari gitu Jadi cukup Cukup Memakan waktu gitu Karena biasanya sebenernya kalo misalnya di atas panggung Biasanya paling kita Satu dua hari ya Tapi nyampe tiga hari Kak, tadi temen-temen aku sinosier ngasih tribut ke Agnes Monica Itu gimana sih Kak? Apa ya? Seru sih Seru Terus Ngerasa dihargain Ngerasa dihargain Terus Apa ya? Misalnya soalnya kalo kayak gitu Nggak bikin saya kayak Gila gue gitu Jadi nggak ini aja Oh oke That's cool Jadi udah gitu aja Tapi gimana beding mereka nyanyinya Kamu lihat sendiri seperti apa sih? Cukup oke kah? Aku masih nonton lagi sih Soalnya tadi pada saat lagi mereka nyanyi Itu kan saya lagi Lagi di belakang panggung Lagi ngurusin mikrofonnya Lagi ngurusin ini Dan saya biasanya kalo udah lagi Lagi show Ya itu aja Kayak pake kacamata kuda Cuman itu Jadi saya mesti denger lagi Tapi saya yakin pasti keren kok Mereka agak susah sama dance ya Mereka sampe Aduh waktu latihan tuh Aduh ternyata Kak Nes latihannya begini ya Gitu Ya emang susah ya Gitu Tapi ya kan orang kan masing-masing Gitu kan Ada yang emang Mungkin Gak suka gitu kan Gak suka nari ama nyanyi Gitu kan Kebetulan kalo saya kan emang itu saya suka Jadi mau susah juga Ya di jam ladang juga gitu Latihan juga latihan terus Sampai sekarang juga sama Gitu Seperti saat dan uang tahun ini Buah habis untuk Tuhan Gak biasanya Dan of all Semua acara ini Seperti apa Ya gini ya Saya ngeliat dari Dari gimana Mereka Treatmentnya sih Yang saya suka itu Treatmentnya gitu Jadi pada saat lagi saya Kita lagi diskusi masalah Treatment dari nomor saya sendiri Jadi Itu memang Ya kan keliatan juga Dari apa LED-nya Terus dari BP-nya Pengambilan gambar kameranya Apa segala macem Itu memang Treatment khusus gitu Makanya kenapa Tadi yang saya bilang Tiga hari Itu kita di stage Latihan itu Bukan cuma latihan saya nyanyi Yang menari Karena kalo saya performance itu Biasanya Saya juga Ngedirect Maksudnya Oh saya pengen Jimmy Jep-nya disini Saya pengen Steady cam-nya kesini Jadi saya Cukup Involve Kedalam Pengambilan gambarnya Gitu Dan Karena udah biasa juga sama mereka Jadi mereka udah tahu Ekspektasi saya Seperti apa Jadi saya tuh gak pernah kalo latihan Cuman Oh udah dateng doang Atau Cuman gitu-gitu doang Engga Saya kasih tau nih lighting-nya Gue pengen kayak gini Jadi gini Pada sebagian ini Saya pengen strobo-nya naik Ininya Ininya Gelap Saya pengen disini Steady cam-nya harus dari sini Jadi saya Detail banget Makanya kenapa Senengnya sebenernya Kerja sama mereka Itu Mungkin karena mereka udah biasa juga ya Sama-sama saya Yang pengen detail gitu Kalo ada apa-apa Jadi ya di Karena Jadi kayak sama-sama gitu Misalnya sama orang steady cam-nya Saya juga udah sering banget Jadi saya udah tahu kan Mas Roni Ntar gini Ntar gini Gini Jadi udah Jadi semangat gitu Justru Justru sama-sama Semangat untuk Ngehasilin sesuatu Yang Yang bagus Gitu Jadi puas Puas Tapi saya Saya mesti nonton lagi sih Karena tadi kan Saya nggak nonton diri saya sendiri Saya mesti Mesti nonton dulu Buat tahu saya puas apa enggak Tapi ya Overall sampai sekarang Tadi sih Saya Berasanya ya Berasanya Oke Kak Kamu baru-baru ini Masuk menang penghargaan Apalagi Terima kasih Tadi 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 Tadi